Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Suka cinta Tuhan luar biasa tercora bagi setiap kita. Di depan saya adalah orang-orang yang luar biasa. Katakan amin. Ya, karena di saat orang-orang yang lain sibuk mencari Blackpink. Nonton Blackpink. Tadi saya di Sudirman, saudara, bolak-balik keburu itu macetnya luar biasa, saudara. Sampai saya pikir, Tuhan bagaimana ini mau kejar waktu ini. Waduh orang semuanya ke GBK, saudara. Oh Tuhan, macetnya luar biasa. Makanya tadi saya pikir, waduh ini cuma teman-teman kita di nias gimana kan banyak anak muda. Ternyata anak muda disini luar biasa, anak Tuhan disini luar biasa. Fokus cari Tuhan. Saya mau bilang, saudara, artinya apa? Saudara, orang-orang yang cinta Tuhan. Orang-orang yang cinta Tuhan, hidupnya pasti diberkati Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Sama-sama bilang, sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yuk, langsung saja yang bawa kitab kita mau angkat alkitab kita. Alkitab juga boleh, alkifon-alkifon juga boleh. Yang gak bawa kitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita mau katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya, alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya, sanggup memberkati aku. Dan hari ini, aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan. Amin. Hakim-hakim, pasal yang ke-7, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita baca pergantian. Saya baca ayat 1, saudara, ayat 2, kita gantian ayat yang ke-7. Kita akan baca sama-sama, hakim-hakim. Pasal yang ke-7, ayat 1 sampai 7 yang sudah di sana. Boleh bilang, aku diberkati. Haleluya. Ayat 1 demikian firman Tuhan. Ada pun Yerubahal, itulah Gideon bangun pagi-pagi. Dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkema di dekat mata air Harod. Perkemaan orang Midian itu ada di sebelah utaranya. Dekat bukit More di lembah. Ayat 2, silahkan. Ayat 3, dikatakan apa? Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Enya dari pengundungan Gilead. Lalu pulanglah 22 ribu orang dari rakyat itu. Dan tinggallah 10 ribu orang. Ayat 4, silahkan. Ayat yang selanjutnya dikatakan apa? Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya. Padahal siapa yang menghirup air dengan lelahnya seperti anyu menjilat. Haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Ayat 6, ya. Ayat 7, sama-sama. 3, ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon. Dengan ketiga ratus orang yang menghirup itu. Aku akan apa? Menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu apa? Semuanya boleh pergi masing-masing apa? Ke tempat kediamannya. Nah judul hotbah saya angin saudara berasal dari kisah ini saudara. Bicara tentang pelajaran dari cerita. Tiga ratus tentara kesatrianya Tuhan. Sama-sama bilang sama saya belajar. Dari kisah. Tentara-tentaranya Tuhan. Amin. Kenapa ini menjadi sebuah pelajaran yang menarik saudara? Karena memang kisahnya sangat menarik saudara. Saya pelajari kisahnya saudara. Inilah kisah yang sangat menarik. Kenapa? Karena secara hitung-hitungan manusia. Harusnya bangsa Israel kalah saudara. Secara perhitungan manusia. Harusnya bangsa Israel kalah. Tetapi pada akhirnya yang menarik adalah apa saudara? Mereka akhirnya mengalami yang namanya kemenangan. Saya mau bilang saudara. Peperangan bersama Tuhan. Ketika kita berperang ada Tuhan di pihak kita. Makanya saya mau bilang saudara hasil akhirnya pasti kemenangan. Doa saya apapun peperanganmu. Endingnya adalah kemenangan bersama Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah kita akan sama-sama belajar dari kisah ini saudara. Apa yang harus kita miliki dalam kehidupan setiap kita. Untuk mengalami yang namanya kemenangan. Dalam peperangan kita saudara. Yang pertama saya mencatat disini saudara. Bahwa terkadang Tuhan mengarahkan kita pada situasi yang menakutkan. Untuk melatih keberanian. Sama-sama bilang sama saya terkadang. Tuhan mengarahkan pada situasi yang menakutkan. Untuk melatih keberanian. Jadi apa yang harus kita mengerti untuk bisa mengalami kemenangan dalam kehidupan setiap kita adalah begini saudara. Terkadang Tuhan itu bisa mengizinkan saudara dan saya. Ada dalam situasi yang menakutkan. Untuk supaya apa? Supaya saudara dan saya keberaniannya jadi terlatih. Kenapa? Karena kalau saudara perhatikan kisah ini saudara. Kisah ini benar-benar orang Israel ada dalam situasi yang menakutkan. Saudara bisa bayangkan sedikit lantar belakangnya. Kisah ini saudara. Orang Israel setelah dikumpulkan semua tentara-tentaranya. Totalnya cuma ada 32 ribu. Dibandingkan dengan tentara Midian ada 135 ribu saudara. Artinya apa? Perbandingannya begitu beda jauh saudara. Dan makanya kalau saudara lihat ayat yang ketiga. Coba kita lihat ayat yang ketiga. Dikatakan apa disana saudara? Ayat yang ketiga sama-sama. Tiga ayat. Maka serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar biarlah apa? Ia pulang. Saya mau bilang saudara ini memang situasi yang menakutkan. Makanya orang Israel, tentara-tentara Israel itu saudara. Pada ketakutan dan banyak yang akhirnya pulang saudara. Karena memang situasinya sangat menakutkan. Dan memang Tuhan izinkan ini karena Tuhan ingin sama-sama bilang sama saya melatih keberanian. Amin. Kenapa? Karena Tuhan mau saudara dan saya sebagai anak Tuhan. Kita harus menjadi anak Tuhan yang berani. Katakan amin. Amin. Kenapa? Karena saya mau bilang saudara. Ketika bicara tentang kita posisinya sebagai anak Tuhan. Artinya apa? Kita punya Bapak di sorga. Katakan amin. Artinya apa? Kita adalah anak dari yang punya kerajaan sorga. Dan saya mau bilang saudara. Analogi sederhana begini. Saya lahir dan besar di Manado. Saya lahir dan besar di Manado. Dan memang gak bisa dipungkiri saudara. Tidak semua. Tetapi ada orang-orang yang sampai hanya saudara masih dekat dengan budaya. Yang kalau sudah momen-momen tertentu saudara doyan mabuk saudara. Jadi kalau memang udah. Waduh ya gak bisa dipungkiri ya. Ya seperti yang minggu lalu. Kalau ke minggu lalu saya pernah bahas bahwa. Kalau kita orang-orang ya orang Manado, orang Ambon, orang Batak, orang Papua. Kita selain dekat sama yang makanan-makanan yang berbau babi-babian saudara. Kita juga ada juga yang dekat dengan itu saudara. Kebudayaan, kebiasaannya. Tidak semua tapi ada oknum-oknumnya saudara. Itu sangat dekat dengan dunia minuman keras. Minuman keras, miras, net. Nah. Iya. Waduh di Manado. Saya kan lahiran besar di Manado. Makanya tidak semua. Tetapi ada gitu saudara. Orang-orang yang kalau udah waduh. Udah mendekati malam-malam gitu saudara. Udah mulai. Ada lorong-lorong tertentu. Dimana akhirnya mereka sudah mulai kumpul-kumpul di sana saudara. Dan akhirnya mereka melakukan perjamuan yang tidak kudus di sana saudara. Oh Tuhan. Dan siapa bilang saudara. Waduh kalau udah perjamuan tidak kudus. Akhirnya apa saudara. Lorong itu menjadi tempat yang tidak aman saudara. Iya. Makanya siapapun yang ada satu daerah di dekat tempat sekolah saya dulu saudara. Itu lorong itu banyak. Kalau malam banyak orang mabuk di dalam sana. Dan kalau udah masuk ke sana. Itu minimal satu kali kena tonjok pasti dapat itu saudara. Betul. Oh Pak Pendeta saya masuk dengan damai. Cobain aja. Cobain aja. Cobain. Udah masuk dengan damai sekalipun saudara. Dengan damai. Permisi. Apa? Provinsi. Cari perkara lu. Pak Pendeta saya datang dengan menyapa mereka. Cobain aja. Selamat malam. Malam-malam. Emang lu pikir gue gak tau ini malam. Cari perkara lu. Pak. Sama aja. Makanya paling aman adalah masuk udah pukulan diri sendiri. Hmm abang. Udah kupukul bang. Udah kupukul bang. Udah udah. Gak usah bang. Udah bang. Udah bang. Gak usah bang. Eh lebih aman. Tapi saya mau bilang sekali lagi saudara. Itu makanya kalau saya masuk lorong itu sendirian. Saya pasti takutan saudara. Tapi berbeda kalau saya masuk dengan ayah saya. Dengan papa saya saudara. Papa saya. Saudara lihat tinggi saya segini saudara. Papa saya juga memang dulu. Aduh tinggi juga saudara. Apalagi kalau saya kan ini kan versi slim fitnya saudara. Versi slim fit. Kalau papa saya versi XLnya saudara. Jadi saudara bisa bayangkan apalagi kumisan lagi saudara. Waduh. Inspektur peratap sih gak ada papanya saudara. Eh betul. Waduh. Saya kalau masuk dengan papa saya saudara. Gak ada takut-takutnya saudara. Karena kenapa? Saya tahu papa saya pasti belain saya. Pasti jagain saya. Betul? Saya mau bilang saudara. Begitupun hidup kita dalam Tuhan. Kalau kita tahu bahwa kita adalah anak dari yang punya kerajaan sorga. Bapak di sorga. Saya mau bilang saudara. Apalagi yang perlu kita takutkan. Ada kekuatan yang besar yang menjaga setiap. Kita boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Makanya anak Tuhan ngapain perlu takut. Ada banyak anak Tuhan. Kadang-kadang saudara dia tahu dia orang Kristen. Dia tahu dia anak Tuhan. Tapi dikit-dikit takut. Dikit-dikit takut. Dikit-dikit takut. Dikit-dikit takut. Ada orang Kristen gitu. Dikit-dikit takut. Dikit-dikit takut. Takut-dikit takut. Takut-dikit takut. Hei. Sampai hal-hal yang gak masuk akal dia takut saudara. Hei takut lewat situ kenapa. Gelap. Anak lagi anak Tuhan yang pernah wanita apa lagi. Makanya kalau ke kamar mandi kadang-kadang usir rame-rame. Udah kayak mau demo. Hei. Hei. Tahu takut apa. Hei saya mau bilang sekali lagi saudara ya. Saudara dan saya kita anak Tuhan. Apalagi yang perlu kita takutkan. Saya mau bilang saudara. Tuhan ada bersama dengan kita. Hasil akhirnya adalah kemenangan. Katakan amin. Belajar dari gembala sidang. Saya belajar dari Bapak Ibu Gembala. Tuhan izinkan saya boleh kenal dekat dengan mereka. Mereka adalah orang tua rohani saya. Saya bisa melihat bahwa apa saudara. Segala serangan. Segala hal-hal yang menakutkan. Coba menyerang gereja ini. Coba menyerang gembala sidang kita. Tapi mereka gak sedikit pun takut. Gak sedikit pun gentar. Kenapa? Karena mereka tahu mereka anak Tuhan. Ada Tuhan di pihak mereka. Ada anak Tuhan kadang-kadang saudara udah tahu anak Tuhan. Pakai kalung salib aja gede-gede banget. Saudara udah kayak mau disalib tinggal gak ngantung disitu. Sampai ada orang pakai kalung salib. Udo Tuhan. Pendeta aja kalah liat dia saudara. Kalung salib udah gede banget. Sampai jangan dia harus miring begini saudara. Tapi dikit-dikit takut. Dikit-dikit takut. Saya mau bilang saudara kalau anak Tuhan masih takut. Ini tadi malam saya nonton videonya. Ada sebuah kutipan hotba singkat. Tapi menggelitik saya. Tapi sangat mengingatkan saya bahwa begini. Anak Tuhan kalau masih takut-takut. Saya mau bilang saudara malu sama iblis. Saya bukan lagi bela-bela iblis disini ya. Jangan saudara pikir. Jangan-jangan dia komplotan pawai di Brazil. Enggak. Enggak. Enggak ada hubungan. Enggak ada hubungan. Saya mau bilang saudara. Saya bukan lagi belain iblis. Saya bukan lagi puji-puji iblis. Tapi saya mau bilang saudara. Belajar dari iblis begini saudara. Artinya begini. Saudara dan saya. Kita anak Tuhan. Tuhan di pihak kita. Siapa lawan kita. Kita tahu endingnya pasti kemenangan. Amin. Kita aja yang sudah tahu endingnya kemenangan. Ngapain kita takut. Nah iblis. Iblis aja yang tahu endingnya adalah kekalahan. Dia masih berani. Masa kita anak Tuhan udah tahu endingnya kemenangan. Masa kita masih takut. Gimana logika saya. Tepuk tangan buat apa itu. Eh. Saya mau bilang sekali lagi saudara. Yuk anak Tuhan. Sama-sama bilang sama saya. Anak Tuhan harus berani. Jika ada. Jika Allah di pihak kita. Kemenangan pasti jadi bagian kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Hilang sama kanan kirimu. Jangan takut lagi. Kemenangan pasti bagian kita. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang kedua saya mencatat disini saudara. Apa yang bisa kita pelajar dari kisah ini saudara. Terkadang. Tuhan melemahkan kekuatan. Untuk membuat kita mengandalkan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya. Terkadang. Tuhan melemahkan kekuatan. Untuk membuat kita mengandalkan Tuhan. Coba kita lihat ayat yang kedua. Disana saudara. Ayatnya yang kedua. Tapi sebelum saya kesana. Saudara masih ingat. Tadi berapa jumlah orang Israel? Tentaranya berapa banyak? Berapa? 32.000. Siapa tadi bilang 300? Enggak saya mau cuci tangan. 32.000 dulu. Jumlah tentara Israel 32.000. Median berapa? 32.000. Sebelah. Seratus. Tiga. Puluh. Lima. Ribu. Artinya apa? Jumlahnya. Udah timpang. Tapi kita lihat. Ayatnya yang kedua. Dikatakan apa? Ayatnya yang ketiga. Ayatnya yang ketiga. Dikatakan apa disana saudara. Coba kita lihat. Berfirmanlah apa? Dikatakan apa? Terlalu. Rakyat yang apa? Bersama-sama dengan engkau. Saya mau bilang saudara. Kalau saudara di posisi itu mungkin saudara bilang. Eh. Tuhan. Eh. Kita 32.000 Tuhan. Mereka 135.000 Tuhan. Tuhan bilang kita terlalu banyak ya Tuhan. Nenek-nenek tatuan depan jaran juga tahu kita kurang banyak Tuhan. Itu nenek-nenek depannya juga tahu Tuhan. Kita nih justru pengen banyak Tuhan mereka. Kita dikala banyak Tuhan. Tuhan bilang apa? Masih. Terlalu banyak. Tuhan matematika belajar di mana? Tapi ternyata. Ada kehendak Tuhan di dalamnya. Makanya coba kita perhatikan ayatnya lagi saudara. Dikatakan apa? Kuncinya dia adalah. Dikatakan apa? Daripada yang. Kukehed. Daki. Ternyata ada kehendak Tuhan dengan statement itu saudara. Maksudnya kehendak Tuhan apa? Coba kita lihat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dikatakan apa? Mulai dari jangan. Tiga iya. Jangan. Jangan. Orang Israel apa? Mencegah. Memegah-megahkan diri terhadap apa? Aku sambil berkata. Tanganku sendirilah yang apa? Menyelamatkan. Jadi ternyata kenapa Tuhan seperti melemahkan. Tuhan izinkan mereka dikurangi. Tuhan mau mereka dikurangi. Kenapa? Tuhan gak mau mereka memegahkan diri. Jangan sampai mereka berpikir. Oh kalau aku menang itu karena kehebatanku. Oh karena aku menang. Kalau aku menang itu karena jumlahku dan lain sebagainya. Tuhan mau mengajarkan mereka sama-sama bilang sama saya mengandalkan Tuhan. Amin. Makanya kadang-kadang Tuhan bisa izinkan saudara dan saya seperti dilemahkan. Karena Tuhan mau saudara mengandalkan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan bisa izinkan saudara ngalamin kelemahan secara ekonomimu. Tuhan izinkan kelemahan secara kekuatan fisikmu. Tuhan izinkan kau kehilangan jabatanmu. Bahkan Tuhan bisa izinkan kau kehilangan orang-orang yang mungkin selama ini kau andalkan dalam hidupmu. Untuk apa? Untuk membuatmu belajar mengandalkan Tuhan. Saya tadi malam baru teleponan dengan seorang ibu yang saya layani via telepon saudara. Dia kesaksian gini sama saya. Pak. Saya di masa terberat dalam hidup saya, di masa tersulit dalam hidup saya, justru keluarga saya tinggalin saya, Pak. Tidak ada satupun orang yang tolongin saya, tidak ada satupun orang yang peduli sama saya. Bahkan keluarga saya sendiri yang harapkan untuk tolongin saya, untuk bantu saya, untuk bela saya. Malah mereka juga gak peduli sama saya. Saya harus berjuang sendiri, Pak. Ada dalam kos-kosan yang kecil, Pak. Dalam keadaan hamil, Pak. Dalam keadaan yang berat, Pak. Saya harus bekerja sendiri, cari uang sendiri, menghidupi diri sendiri, Pak. Gak ada satupun yang jagain saya, gak ada satupun yang belain saya, gak ada satupun yang tolongin saya. Tetapi justru di saat itu, Pak, saya belajar mengandalkan Tuhan. Saya mau bilang, saudara, ibu itu hari-hari ini diberkati luar biasa. Tuhan sudah angkat kehidupannya dengan luar biasa. Punya bisnis yang besar, punya kehidupan yang luar biasa. Dan sampai hari ini, dia tetap tanamkan dalam hatinya untuk jadi pribadi yang mengandalkan Tuhan. Bahkan didik anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan mengandalkan Tuhan. Saya mau bilang, saudara, orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Melihat kemenangan Tuhan, katakan amin. Tuhan kadang-kadang bisa izinkan, saudara, dan saya ngalamin kelemahan. Karena Tuhan mau engkau mengandalkan Tuhan. Dan janji Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh pengharapannya sama Tuhan. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Yang tidak pernah layu daunnya. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Hilang sama kanan kirimu, andalkan Tuhan. Dan di situ ada kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Imam musik boleh siap-siap. Saya mencatat di sini, saudara. Apa yang bisa kita pelajar dari kisah ini, saudara. Yang terakhir, yang ketiga. Terkadang Tuhan mengarahkan pada kemustahilan untuk melatih iman. Sama-sama bilang sama saya. Terkadang Tuhan mengarahkan pada kemustahilan untuk melatih iman. Saudara masih ingat? Ini pertanyaan, udah ketiga nih saya tanya nih. Masih ingat. Tadi, berapa jumlah orang tentara Israel? Mantap. Memorinya bagus. Padahal tadi saya udah mau suruh, siapin. Saya reprofit di depan. 32 ribu. Jumlah sebelah median berapa? 100 ribu. 135 ribu. Nah, artinya kalau peperangan itu langsung terjadi saat itu, artinya satu orang Israel harus menghadapi berapa orang median? Ayo, mana nih? Yang jangka matematika nih, ayo. Ayo. Yang datang sama gebetan, pastikan tunjukkan kau pintar. Apa-apa? Apa-apa jawabannya? Berapa? Empat. Betul. Ada yang empat, ada yang lima. Oke. Pertanyaan saya. Bisa gak? Satu orang Israel mengalahkan empat orang median? Tadi saya bayangin ya, misalnya ya. Satu orang Israel lawan empat orang median itu. Orang Israel datang langsung pegang di kiri kanan. Yang dua, kelitik itu. Itu agak berat juga, saudara. Tapi taruhlah. Taruh lagi nih ya. Satu orang Israel lawan empat sampai lima. Taruhlah. Masih bisa menang lah. Ya, kalau misalnya setiap orang Israel itu Bruce Lee gimana? Iya kan? Setiap orang Israel Bruce Lee misalnya. Iya kan? Dia kayak kucing. Bruce Lee campur. Wong Feihung. Lagi-lagi. Bruce Lee campur. Wong Feihung. Macam apa ini? Campur si pitung. Iya dong. Kita harus tetap menjaga kearifan lokal. Jadi, satu orang Israel bisa mengalahkan empat sampai lima. Masih masuk akal. Bruce Lee. Walaupun kalau saudara perhatikan. Saya kan dulu saya pikir memang Bruce Lee sejago itu. Tapi ketika saya mulai dewasa, saya kan pendeta yang suka analisa. Ketika saya lihat Bruce Lee ternyata, Bruce Lee memang kelihatannya lawan banyak. Tapi sebenarnya gak juga, saudara. Memang ketika misalnya ada satu film, dia masuk dalam satu ruangan gitu. Masuk dalam satu ruangan, ada 30 orang di dalam. Seakan-akan melawan semuanya. Oh enggak. Lawannya satu per satu. Saudara lihat. Tapi gak usah lihat sekarang. Nanti pas pulang. Ini lagi hotline. Nanti saudara-pulang saudara lihat. Lawannya gak semuanya sekaligus. Satu per satu. Yang lain ngapain? Iya. Iya. What's up? What's up? Jadi sebenarnya. Perus ini cuma lawan satu. Satu, dia hajar. Duh. Satu jatuh. Dia pindah yang lain. Duh. Yang lain. Langgungnya cepat banget ya. Langsung back soundnya. Jadi sebenarnya satu lawan satu. Nah. Artinya gini. Kalau tadi. Satu banding empat. Sekarang begini. Tuhan suruh kurangin. Jadi sepuluh ribu. Terus Tuhan kurangin lagi. Jadi tiga ratus. Artinya apa? Tiga ratus versus seratus tiga puluh dua ribu. Satu orang Israel harus menghadapi berapa orang Midian? Mana nih? Yang juara-juara Sempoa dulu mana nih? Yang hitung yang gini-gini. Saya pernah lihat ada anak kecil. Dia hitung yang gitu. Gak harus empat puluh tanpa empat puluh. Aduh, nampak puluh. Aduh, nampak puluh. Nampak puluh. Saya cobain. Hasil gak dapet. Tangan sakit iya. Berapa? Berapa? Hah? Ayo, ayo. Tiga ratus banding seratus tiga puluh lima ribu. Ayo, karkulator, karkulator. Artinya satu orang Israel harus menghadapi berapa? Empat ratus lima puluh orang. Bayangi. Empat orang aja itu udah kelabakan. Apalagi empat ratus lima puluh orang, besti. Eh, kalau masih empat orang, mah. Saya pun masih masuk akal lah ya. Saya di Manado. Eh, saya datang dari Manado. Merantau ke Jakarta. Tahun 2008. Saya pernah mau dirampok di jembatan penyeberangan Semanggi. Betul. Awalnya tiga empat orang berusaha. Satu dorong saya, satu berusaha rogo saya. Wih, saya masih berani. Oh, mari, 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 maju, maju, maju. Maju, maju, mari, 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 mari. Eh, Manado ini, Manado ini, mari, mari. Mau coba ngomong nih Pak Kita, mari. Mari. Oh, no. Karena saya lihat baru tiga empat orang pas dia maju sepuluh. Ternyata mereka sepuluh di situ. Oh, Tuhan. Mari, mari, mari. Mau apa? HP, 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 HP. HP ada HP. Dompet, dompet, dompet. Dompet, baju-baju pulang. Gak apa-apa, saya pulang tanjang. Gak apa-apa. Nih, ambil, ambil. Eh? Daripada dikeroyok sepuluh orang. Apalagi ini empat ratus lima puluh orang. Artinya apa, saudara? Ini bahasa Arabnya. Mustahil. Tapi saya mau bilang, saudara. Tuhan kadang-kadang mengarahkan kita pada kemustahilan. Untuk melatih iman kita, katakan amin. Karena gini. Kalau belum mustahil. Kadang-kadang kita pikir semua karena kepintaran kita. Kalau belum mustahil, kadang-kadang logikanya masih bermain. Tapi kalau sudah mustahil. Saat itulah kita sadar bahwa apa? Cuma Tuhan yang bisa lakukan ini. Makanya Petrus, ketika minggu lalu kita bahas. Ketika dia lihat Tuhan kan. Untuk menguji itu Tuhan atau bukan. Petrus bilang apa? Jika itu engkau. suruh laku. Berjalan di atas akhir. Karena Petrus tahu. Kalau Tuhan pasti sanggup lakukan perkara yang mustahil. Dan saya mau bilang, saudara. Begitupun kehidupan kita. Tuhan kadang-kadang izinkan saudara dan saya menghadapi kemustahilan. Kemustahilan dalam pekerjaanmu. Kemustahilan dalam pekerjaanmu. Kemustahilan dalam kesehatanmu. Kemustahilan dalam rumah tanggamu. Kemustahilan dalam aspek kehidupanmu. Kenapa? Karena Tuhan mau melatih kau. Untuk apa? Untuk berpikir, untuk melihat, untuk melangkah dengan iman. Ketika imanmu dilatih jadi iman yang besar. Dengan iman yang besar itu bersama Tuhan. Kau pasti lihat kemenangan. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Hilang sama kanan kirimu. Melangkah dengan iman. Di situ ada kemenangan bersama Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati melambaikan tanganmu. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama tenukan hati kita di hadapan Tuhan.